Assalamualaikum hai teman-teman Kita akan mendatangi 2 tempat mie kocok yang sangat unik Dan sepertinya paling favorit di Aceh Yang pertama, mie kocok Simpang Keramat, Kota Sigli, Kabupaten Pidien Dan yang kedua, mie kocok Gerugok, Simpang Gandapura, Kabupaten Birien Bagaimana keseruannya? Ikuti terus sampai habis ya Sekarang kita di Kota Sigli Langsung saja kita ke tempat mie kocok yang sudah berdiri dari tahun 1978 Ciri khas dari mie kocok, mie dan Tauge direndam dulu dalam air mendidih Dan sedikit di kocok-kocok Mereka sudah rindam? Bagaimana? Saya lihat rumah yang sudah berhenti Tidak ada yang sudah berhenti Tidak ada yang sudah berhenti Menurut kita, ini adalah salah satu cara yang unik Cara memotong telurnya masih menggunakan benang Masya Allah, pesanan kita tiba, ini dia mie kocok awa-awa yang sangat legend di kota Sikli Masya Allah, ini udah legend banget dari tahun 70-an Masya Allah, dalam satu porsi komposisinya yang pasti ada mie, mie yang sudah direndam dan ada toge Yang diisi dengan kuah mie kocok yang sangat kental Kuah mie kocok disini terkenal kental banget guys, Masya Allah Dan ada beberapa add-on seperti perkedel, perkedelnya kecil-kecil tapi ada 2 perkedel Dan ada telur rebus, telur rebusnya cuma 1 per 4 doang Tapi gak apa-apa, wajar, karena harganya cuma 12 ribu satu porsi Kemudian ditaburkan dengan bawang goreng, daun parsley Dan yang menjadi ciri khasnya ada taburan udang-udang kecil yang sudah hancur Udangnya sudah direbus sebelumnya, yang menambah kenilmatan aroma rasanya Bagaimana rasanya, sekarang kita akan coba Rasanya sedikit asin dan aroma seafood khas banget sepertinya Dalam kuahnya ada rendaman kepiting juga, ada rasa kepiting-kepitingnya Mie-nya tidak terlalu lembut, karena kata abang yang tadi direndamnya cuma 15 detik Jadi mie-nya tidak terlalu lembek dan toge-nya masih ada krenyes-krenyes gitu Dan kuahnya agak sedikit hangat, jadi kalau kita makannya pelan-pelan Lama-lama mie-nya akan lembek juga Oh mantap, keren lah pokoknya Ini menjadi kuliner yang sangat legend di Sigli Tiap hari orangnya rame banget, tidak pernah putus-putus Ya wajar kuliner ini bertahan hingga puluhan tahun Ada Epson kecapnya juga, ini kecap asin Kemudian ada add-on cabai rawit Oke sekarang orang punya makan, Adi makan dulu ya Selamat makan Sekarang kita menuju ke Gandapura ataupun Gerugok Yang kurang lebih sekitar 150 km dari kota Sigli Ini adalah mie kocok Gerugok Yang sudah ada sejak tahun 1960-an Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada bumbu khusus tidak boleh tahu bumbu rahasia tidaklah dirikat kami inilah mie kocok kurugok ini tidak menggunakan perkedel hanya menggunakan kentang rebus dan yang paling khas di kuliner ini kuahnya yang sangat kental terima kasih masya Allah ini dia ambil kocok kurugok yang paling unik dari mie ini adalah kuahnya yang kental banget kuah kalsunya kental banget ini macam kola masya Allah kemudian komposisinya ada mie ada ayam goreng yang menjadi ciri khas disini kemudian ada kentang rebusnya yang dipotong-potong biasanya mie kocok menggunakan perkedel tapi mie kocok disini menggunakan kentang rebus dan yang pastinya ada 8 oz seperti toge ada bawang goreng dan tadi ada juga capi rawit sambal khas oke sekarang kita coba mie nya masya Allah kental banget guys bismillah masya Allah aromanya harum banget kuah kalsunya benar-benar kuah nendang serius keren banget dan mie nya empuk banget sekarang kita coba ayam gorengnya ayamnya kenyal-kenyal agak sedikit keras sehingga kita perlu waktu yang lama untuk mengunyahnya tapi bumbu ayamnya benar-benar spesial kita gak dikasih tahu tadi apa rahasia dari bumbu ayam goreng ini tapi yang jelas enak banget cuman kita harus mengunyahnya 20-30 kali baru ayamnya bisa ditelan paduan kuah dan mie nya boleh mantap lah salah satu recommended kalau teman-teman kita main ke kabupaten Biren ataupun Aceh Utara mie kocok gergok yang sangat legend mungkin saja di daerah teman-teman ada juga jenis makanan mie yang hampir sama dengan mie kocok yang tadi sekian sharing dari kita bagaimana pendapat teman-teman kalau ada masukan silahkan tulis saja di komen saya Hanif dan sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.